Halo assalamualaikum guys kali ini saya akan berbagi informasi sekaligus menjawab pertanyaan kenapa sampai hari ini belum ada pengumuman uji kompetensi periode 2 jadi surat dari Kemendik Butristek Komite Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan per 21 Agustus 2021 prihal peninjauan dan perweikan IPK bermasalah pada PD Dikti jadi seperti kita ketahui semenjak diberlakukannya exit exam dengan penilaian 40% dari IPK dan 40% dari uji kompetensi ini ada kaitannya dengan data pada PD Dikti jadi kita baca dulu surat resminya dalam rangka implementasi Permendikbut RI nomor 2 tahun 2020 pasal 3 ayat 2b pasal 9 ayat 2 tentang tata cara paksanaan uji kompetensi mahasiswa bidang kesehatan bahwa penentuan kursus menurut bidang kesehatan dari perguruan tinggi dengan proporsi penilaian program profesi yaitu IPK sarjana atau sarjana terapan 60% dan nilai uji kompetensi 40% sama dengan program pakasi juga bahwa indeks prestasi kumulatif 60% dan uji kompetensi 40% nah berdasarkan hasil pendataan di ROL UKANAKES kami masih menemukan banyak nilai IPK 0 dan kurang dari 2 di PD Dikti nah hal ini akan berdampak terhadap proses penentuan kelulusan dan pengumuman uji kompetensi jadi ini ya guys penyebab kenapa sampai hari ini belum ada pengumuman uji kompetensi nah perguruan tinggi jadi diberi waktu paling lambat tanggal 14 September 2021 untuk perbaikan IPK pada sistem tersebut sehingga nantinya Permendikbud RI nomor 2 tahun 2020 ini dapat diimplementasikan ya jadi sekarang kita tunggu saja ya guys pengumumannya lewat tanggal 14 September 2021 karena banyak sekali perguruan tinggi yang masih harus melakukan perbaikan data pada PD Dikti jadi sayang sekali kalau misalnya IPK kalian di PD Dikti itu masih tercatat 0 sehingga nanti 60% IPK itu tidak mewakili jadi kita sabar saja menunggu semoga kalian hasilnya kompetensi semuanya guys terima kasih assalamualaikum jangan lupa subscribe like share dan komen terima kasih selamat menikmati